Antum dulu pernah para jamaah sebelum mengenal manhatsalab, kemudian hari itu mengenal manhatsalab, apa perasaannya? Luar biasa bahagianya hati kita. Hari pertama kita mengenal manhatsalab, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, satu bulan, satu tahun, luar biasa. Karena begitu bahagianya hati kita, merasa ada yang baru di dalam hati kita. Iya tidak. Begitu dua tahun lewat dari hidayah, lupa lagi balik lagi. Namun dulu lah, hati-hati. Karena hati kita yang punya Allah. Jangan pernah kita bersikap, bertindak, membuat sebab hidayah itu dicabut. Para jamaah sekalian, saya sering berdiskusi dengan para asatidah, yang saya kenal tentunya. Yang dulu belajar bersama. Masya Allah para hari ini dakwah sunnah itu sudah meluas kemana-mana. Setiap kajian banyak orang baru, baru bermunculan, baru wajahnya bermunculan. Tetapi bersamaan itu, wajah lamanya juga hilang. Bahkan di sebelah kanan saya ini rata-rata wajah baru. Wajah lamanya gak tahu. Wajah lama pak. Lama semua ya. Betul masya Allah para jamaah sekalian. Manhat salaf ini, dakwah salaf ini, sampai ke pelosok-pelosok negeri masuk. Diterima di berbagai masyarakat. Banyak yang mereka hijrah kepada manhat salaf. Ketika ngisi kajian, banyak wajah-wajah baru. Tapi bersamaan itu, wajah lamanya pun hilang. Kalau wajah lamanya hilang di majelis ilmu, tapi pindah posisi. Kalau dulu mungkin duduk di bawah, karena sudah lama, pindah duduk di atas. Itu alhamdulillah, kan gitu. Artinya kalau dulu jadi mustami, sekarang hilang, jadi ustad. Itu kan alhamdulillah. Tapi ini, jadi pendengar tidak, jadi ustad tidak. Di mana? Mereka berada di mana-mana. Nah, para jamaah sekalian, tentunya kita harus menjaga hidayah ini. Jangan sampai hidayah ini dicabut dari hati kita. Oleh, Allah subhanahu wa ta'ala.